Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan Rogo Jampi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pemungutan Suara melakukan coklit di rumah keluarga penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, Bersama Jajaran memastikan seluruh warganya telah memenuhi syarat terdata dalam daftar pemilihan dan memiliki hak suara dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Oleh karena itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum turun langsung bersama Pan Tralih untuk mencoklit. Ada yang sangat spesial dalam pencoklitan kali ini, yaitu sebagai bentuk perhatian penyelenggara pemilu bersama dengan lembaga Amir Zakat, Infak dan Sotakoh Nahdlatul Ulama atau Lazisnu dengan Desa Gledak Kecamatan Rogo Jampi. Pan Tralih yang didampingi Komisioner Pemilihan Umum membawa bantuan sebagus sebagai bentuk perhatian guna meringankan kebutuhan sepasang suami istri penyandang disabilitas di Desa Gledak. Pono dan istri selaku keluarga disabilitas yang dalam kesehariannya bekerja sebagai penjahit sepatu mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari penyelenggara pemilu ini. Kegiatan yang dipantau langsung oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Divisi Sos Diklih, Parmas dan SDM ini sangat diapresiasi. Karena bagaimanapun, kita harus peka melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan tujuan dapat meringankan beban mereka. Kita ingin memastikan ya beberapa, apa namanya, Kabupaten Banyuwangi ini semua mempunyai hak pilih. Tidak, mungkinkan juga tidak terkecuali dengan teman-teman disabilitas. Jadi disabilitas pun juga kita pastikan mempunyai hak pilih yang sama dengan semua daftar pemilih yang ada. Ya, kita memastikan semua masyarakat itu terdata di daftar pemilih yang sudah umurnya 17 tahun ke atas dan yang sudah meningkat. Artinya kita ingin masyarakat Banyuwangi itu ramai-ramai nantinya datang ke DPS tanggal 14 Februari 2024. Harapan kita tingkat partisipasi pemilihnya nanti bisa meningkat. Jadi jika ada masyarakat yang memang belum terdata di daftar pemilih, maka sampaikan saja kepada kami bisa di Sekretariat PPS di seluruh Banyuwangi atau di Kecamatan, di Sekretariat PPK, atau langsung ke KPU Banyuwangi.